Terima kasih, saudara. Kita lanjutkan Sapa Redaksi On Location. Nah, sekarang saya bersama dengan Prof. Imade Bandem, yang selaku pemerhati budaya dan juga berkecimpung di bidang seninya yang sudah terkenal. Om Swastiastu, Prof, terima kasih loh, Prof, pengen kemaktunya bersama Kompas TV. Prof, saya langsung bertanya saja. Dengan dikeluarkannya SKB, ini kan memang kemarin kami mengobrol dengan para siniman, sebetulnya. Ada dalam tanda-tanda kutip kekhawatiran, karena mungkin ketidaktahunan juga. SKB tentang itu tadi, perlindungan untuk tarian sakral itu. Nah, Prof, bagaimana Prof dari sudut pengamat budaya, pencinta budaya, melihat ini? Sikapnya seperti apa? Ini sudah menjadi kebiasaan kita di Bali sesungguhnya, bahwa di tahun 1971, yang menjelis pertimbangan dan pembinaan kebudayaan Provinsi Bali, sudah pernah mengadakan seminar, membuat klasifikasi kesenian Bali, yang dinamakan wali bebali bali-balihan. Wali bebali itu kategorinya sakral sesungguhnya, kebanyakan domainnya sakral. Lalu kemudian yang bali-balihan adalah yang sekuler, bisa dipentaskan di mana saja. Yang lebih moderat. Seperti itu. Nah, memang sejak dirumuskan seminar itu pada tahun 1971 itu, kelemahan kita juga adalah pada sosialisasi sesungguhnya. Sosialisasi. Jadi yang dengan SKB ini juga nanti, supaya masyarakat lebih mengerti apa maksud daripada SKB ini, saya rasa diputuhkan satu sosialisasi. Oleh karena, kalau saja misalnya, seni-seni sakral yang dipentaskan untuk kepentingan upacara keagamaan, bahkan sebagai sarana upacara keagamaan, kalau dia dipentaskan di tempat yang profan, di tempat yang non-sakral, itu akan kehilangan nilai magis, kehilangan nilai sakralnya, bahkan kehilangan taksu disebutnya di situ. Karena memang tari-tari sakral itu adalah tarian-tarihan persembahan. Kalau ini dipentaskan untuk kepentingan entertainment, hiburan dan sebagainya, dia akan kehilangan maknik ke taksonnya itu. Jadi oleh karena itulah pemerintah melihat gejala-gejala dan fenomena akhir-akhir ini, banyak seni sakral yang dipentaskan di luar konteks upacara keagamaan. Nah ini prof, ini kan para pelaku lah, para seniman juga sebetulnya, ada bahkan di masyarakat awam, wah berarti gak boleh lagi pentas di hotel, gak boleh pentas di tempat-tempat ini. Sebetulnya apa yang akan diatur oleh, oh sebetulnya ini memang harus tempatnya demikian, yang ini yang masih boleh. Tetapi prinsipnya masih boleh. Itu masih boleh. Apa yang bolehnya itu? Kemasan, kemasan yang penting. Jadi memang belakangan ini ada beberapa tari sakral yang terlanjur dipentaskan untuk kepentingan turis. Satu di antaranya misalnya, di tahun 1948, satu seni sakral yang namakan Barong, diubah, di rekonstruksi, yang dinamakan Barong Kunti Seraya itu, memang didesain untuk kepentingan turis. Jadi ada kreativitas, ada karya cipta, ada rekonstruksi gitu, yang memang tari-tari sakral itu dulu dijadikan sumber penciptaan tari baru. Namanya Barong Kunti Seraya. Itu tidak ada yang melarang. Di Bali itu sekarang kan ada... Jadi itu bukan yang pokok sakralnya? Bukan sakralnya. Karena sudah dimodifikasi dalam tanda kutip. Sudah dimodifikasi, sudah diciptakan ulang. Juga saya melihat ada beberapa tari sang yang jarang. Nah, itu prosesnya penting sekali. Jadi kalau memetaskan sang yang jarang untuk kepentingan entertainment yang ada sekarang, memang harus kita bicarakan kembali mengenai bentuk kreativitasnya, bentuk ciptaannya. Lalu jangan disebut sebagai sang yang jarang. Bisa disebut tari jaranan, atau dari kreasi baru yang lain. Karena bagaimanapun juga sesungguhnya bahwa tari-tari kreasi yang ada sekarang itu sumbernya adalah tari sakral juga. Tetapi digarap dengan baik, direkonstruksi dengan baik, ada proses penciptaan dan penamaan jangan sampai sama. Rejang renteng misalnya. Terbut saja sebagai tari rejangan, lalu komposisinya diperbaiki, gerak-geraknya tidak mengkopi tari sakral. Jadi saya rasa disitu datangnya. Jadi nanti perlu ada sosialisasi kepada sekel-sekel sanggar-sanggar seni yang ada di Bali. Oleh kenapa, Dek? Bapaknya tahu bahwa di Bali sekarang ini ada 10.049. 10.049 sekel, sanggar, dan riayasan yang bergerak di bidang seni, sakral, dan profan itu. Jadi ini perlu sosialisasi supaya nanti tidak ada kesalahpahaman. Nah, mungkin apa yang prof bisa sampaikan kepada mungkin para kawan-kawan pelaku seniman ini ya? Karena yaudah, apakah gak usah ragu, gak usah takut, atau apa yang ingin dihimbau kepada para seni seniman dulu nih Pak? Dengan adanya pembatasan ini, adanya SKB ini, sesungguhnya jangan khawatir. Karena tidak membatasi sama sekali kreativitas. Bahkan harus mengambil tari-tari sakral itu sebagai sumber daripada penciptaan baru. Hanya yang penting itu, sekali lagi saya katakan, mari ketika mencipta itu, harus ada proses yang baik. Proses penciptaan itu ambil dulu gagasan, atau idenya, di dalam pembentukan kostumnya jangan sama, kan gitu misalnya, make-upnya jangan sama, iringannya jangan, diolahlah. Sehingga dia merupakan suatu kreativitas baru yang menggambarkan sumbernya dari tarian sangyang atau tari parung itu sendiri. Jadi, ini membutuhkan proses penciptaan yang kita bisa kembangkan di masa yang depan. Justru ini akan menjadi challenge ya, menjadi challenge bagi seniman untuk bisa berkreativitas. Dan mengatakan tari sakral sebagai sumber ciptaan, bahkan juga sumber penelitian. Sumber penelitian? Ya, sumber penelitian. Karena nanti kita harapkan bahwa ciptaan-ciptaan yang baru itu, sumbernya adalah penelitian dan pengkajian. Nah, SKB ini akan mendorong teman-teman ya, seniman-seniman itu untuk bisa berkreasi lebih, ya kalau bukan akademis, lebih tertata lagi. Dengan proses yang mantap seperti itu. Baik, mudah-mudahan ya. Jadi, dan PR pemerintah juga saya kira harus bergerak sosialisasi nih. Betul, betul. Jadi, Anda juga ikut ya. Anda juga ikut ya dengan media yang ada sekarang, bakal lebih cepat kita mengadakan apa namanya sosialisasi. Baik, terima kasih, Prof Bandem atas waktunya. Terima bang, terima kasih. Sukses sekali ya, Prof. Banyak. Terima kasih banyak. Nah, sodara, dikeluarkannya surat keputusan bersama tentang penguatan dan perlindungan tarian sakral Bali, tentunya maksud dan tujuannya sangat baik. Melindungi tarian yang memang disakralkan, yang memiliki nilai-nilai upacara, upakari, kemudian kesucian, tapi juga sekaligus memberikan uang yang besar kepada para seningan untuk berkreasi, menciptakan kembali tarian-tarian yang baru, yang tidak harus menciplak penuh yang sakral ini, tapi ini yang sakral ini adalah menjadi pokoknya, rohnya tetap nempel di sana. Nah, saya kira ini memang salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk tetap melestarikan atau menguatkan muatan-muatan lokal, budaya-budaya lokal, budaya-budaya Bali tentunya. Terima kasih, Saudara. Kita harapkan semoga hal ini bisa berkesenambungan ke depan dan melindungi dan bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Sapa Redaksi On Location. Kita nanti akan jumpa dalam episode-episode yang lainnya. Matasutmu. Terima kasih atas kebersamaan Anda.